Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Saya juga mau cakapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support atau subscribe video saya. Nah, bagi yang belum, boleh pencet tombol merah di bawah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hari ini saya akan berbagi kisah dari Injil Lukas, bab 19, ayat 11 sampai dengan 26. Perumpamaan tentang uang minat. Kisah ini mau menceritakan ketika Yesus sudah dekat dengan Yerusalem. Dan orang-orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Tetapi Yesus berkata dengan sebuah perumpamaan. Apa yang bisa kita ambil hukumannya dari perkataan Yesus ini. Mari kita lihat. Perumpamaan tentang uang minat yang diungkapkan Yesus dalam kisah ini. Mau menggambarkan bahwa kepercayaan Tuhan yang memberikan sebuah tanggung jawab bagi kita sebagai manusia. Untuk mengaruni kehidupan di dunia ini. Nah, cerita tentang 10 hamba yang diberikan masing-masing satu minat itu. Diberikan sebagai moda untuk mereka kembangkan. Kalau kita perhatikan, tentu saja hamba-hamba itu mengenal karakter atau sifat dari Tuhan yang memberi mereka sebuah moda. Namun, disini kita bisa belajar. Ternyata, dari 10 hamba yang dipercayakan untuk mengelola uang minat yang diberikan oleh Tuhan, ada dua karakter atau dua sifat yang muncul dalam cerita ini. Mengembangkan uang minat merupakan tanggung jawab dari hamba-hamba yang dipercayakan oleh si Tuhan. Namun, dalam mengembangkannya, ini pasti akan muncul dari dalam hati mereka bagaimana mereka itu terbebas dari rasa suka dan tidak suka. Seperti contoh, ada satu hamba yang menghasilkan 10 minat, dan satu lagi menghasilkan 5 minat. Tetapi ada satu hamba yang tidak menghasilkan apa-apa yang dia simpan di dalam sabar tangannya. Karena hamba itu merasa tidak mampu menerima kekurangan atau kelemahan Tuhan-Nya. Dalam arti, karena hatinya terhadang oleh sebuah tembok penolakan, dia merasa bahwa Tuhan-Nya itu otoriter, sejam, atau sadis. Hatinya tertutup untuk melihat sisi positifnya dari Tuhan-Nya yang telah bermula hati untuk memberikan modal untuk dikembangkan. Nah, bagaimana dengan kita? Dari sisi kehidupan rohani, perumpangan Yesus tentang uang minat memberikan pesan yang tegas kepada kita. Tuhan sudah menggerahkan banyak bekatnya, rahmatnya, kesempatan, atau waktu untuk kita. Namun, seringkali kita tidak mensyukurinya. Kita seringkali jatuh dalam kemahasan dan menuntut yang lebih baik dari itu. Kita juga tidak akan berkembang bila hati kita tertutup dari kemauan untuk hidup damai dengan diri kita dan sesama. Mari, teman-teman yang terkasih, kita belajar bertumbuh dan mengembangkan segala karunia, talenta, atau bakat yang kita punya sebagai modal di dalam kehidupan ini. Untuk kemuliaan Tuhan dan sesama, agar kita nanti bisa mempertanggungjawabkan bila kita akan berhadapan dengan Tuhan nanti telah disuruh. Teruslah wajah kitab suci, berdoa setiap hari, kalau kita mau bertumbuh. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan.